Intro Akhir-akhir ini, di rumah sering banget muncul kaki seribu Mungkin karena musim hujan kali ya, jadi mereka keluar dari dalam tanah Meskipun gak berpisah, aku sih gak begitu permasalahin Tapi anakku nih yang suka geli sendiri kalau gak ceraka satu ini Apalagi di rumah gak ada pekarangan, ini serangga banyak banget kumpul disitu Dulu waktu aku kecil, kaki seribu yang sering kucumpai yaitu yang berwarna merah atau coklat Itu jenis piropolida Tapi sekarang muncul kaki seribu warna hitam dengan titik-titik kuning setiap ruas kakinya Itu jenis polidesmida Secara penampilan terlihat lebih serem Kalau kupikir-pikir, ini serangga dulu kemana aja ya, kalau baru muncul tahun belakangan ini Jangan lupa like dan subscribe ya Oh iya, dulu sempat ada kabar beredar kalau serangga ini berbahaya Bahkan dibilang berpisah lebih daripada ular Ternyata itu hoax Hewan ini memang memiliki senyawa kimia dalam tubuhnya Tapi itu hanya untuk mempertahankan diri dengan cara menghulung dan mengeluarkan bau tak sedap Meskipun beberapa spesies dapat menyebabkan kulit manusia melepuh Aku bikin sedikit eksperimen nih Kalau dua jenis kaki seribu ini sedang menghulung Duluan mana ya yang membuka diri terlebih dahulu Ternyata kaki seribu yang hitam ini lebih dulu melepas diri Kalau yang merah, hampir 10 kali lebih lambat Lebih santuy gitu Mungkin dia merasa insecure ya Cara keduanya kawin punya gaya yang sama Saling menumpuk Jantan di atas betina Gak bisa dibalik Mereka kawin sambil sebetina jalan-jalan Jantan di atas betina